Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, terima kasih, senang berjumpa di ibadah hari minggu ini yang kebetulan saya dijadwalkan untuk RT 6. Dari tiga pembacaan kita tadi, pembacaan kita yang kedua merupakan bahan utama kita oleh Badan Pekerja Majelis Sinode diberikan tema Keinginan Ruh. Biasa aku kilalai ke tempat tua dulu kampung, nape santu anakna, waktu tonatandai, biasa nak kuah mak tanggak-tanggak melo komipya, ming kilalakomipya. Demikian juga ketika anak atau keluarga akan pergi meninggalkan mereka, misalnya pergi merantau seperti kita. Tentu ada pesan-pesan. Lalu apa yang ada di dalam pemikiran orang tua atau yang dituakan, tentu tak lain dan tak bukan. Pemikiran adalah hal yang baik untuk menjadi bekal bagi anak-anaknya atau orang-orang yang dekat dengan dia. Dari sebelas ayat pembacaan kita tadi, demikian juga lah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. ada pergumulan di sana. Kalau kita mendengar, apalagi mengikuti dan membaca secara seksama tadi, saya kira itu sangat-sangat jelas. secara singkat dapat saya menarik suatu kesimpulan, ayat yang pertama hingga ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, yaitu bagaimana Kristus tidak ada lagi, bagaimana ketika kita di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Yang ada adalah karya Allah yang tidak dapat dilakukan oleh manusia dengan cara mengutus Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan kita semua di dalam roh kudus yang memberikan hidup dan memerdekakan kita sebagai manusia yang berdosa ini. Tentu kalau tidak demikian, saat ini kita tidak ada di dalam rumah Tuhan yang kudus ini. Dalam ayat yang kelima hingga ayatnya yang kedelapan, kita diajarkan bagaimana hidup menurut roh, bukan menurut keinginan daging. Hanya roh kudus yang dapat memampukan kita untuk melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Kalau tidak ada pekerjaan roh kudus di dalam diri kita, tentu kita tidak dapat melakukan semua itu. Dengan kata lain, kebenaran Allah dapat digenapi dengan hidup menurut roh. Bukan menurut keinginan daging. Itu yang ketiga di dalam ayatnya yang kesembilan hingga ayatnya yang kesebelas tadi. Ibu bapak dan saudaraku yang sama dikasihi oleh Tuhan. Allah memerdekakan kita dari dosa dan mengutus Yesus Kristus mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendaknya. Sebagai mana mengutus rohnya yang kudus untuk berdiam di dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Jika roh kudus ada di dalam diri kita, pergumulan terhadap dosa dan hidup yang benar pun, saya kira terselesaikan di dalam karya Allah. Di dalam kitab Yohanes, pasalnya yang keempat belas dan ayatnya yang keenam di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Tentu satu ayat dari Alkitab ini akan membuka pemahaman kita, akan membuka hati kita untuk melihat bagaimana Allah memfasilitasi kita dengan segala yang terbaik. Kita dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Yang memberikan Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita. Yang mencurahkan roh kudus untuk berdiam dalam diri kita masing-masing. Bahkan ia memberikan pirmannya sebagai panduan dalam hidup kita sehingga dapat kita hidup dalam roh dan kebenaran. Ada Alkitab kita bawa masing-masing, di sana ada panduan hidup kita. Kita Miranoka. Yang nanti kita Alkitab dan Duka, Pak HP bisa dibuka, bisa dibasa. Tidak siapa di palanbang tas atau kantong. Ya. Galatia 5 ayatnya yang ke-16, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Menjadi orang Kristen tidaklah cukup hanya kepada Tuhan Yesus. Beribadah ke gereja atau turut terlibat dalam pelayanan. Ya. Tidak cukup hanya naik mimbar. Kita harus mau hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh kudus. Tidak. Kalau tidak, maka terjadilah kita akan mengendalkan diri kita sendiri. Kita akan mengendalkan kekuatan kita sendiri. Kita akan mengendalkan segala yang kita miliki. dan itu merupakan tanda-tanda kegagalan menjalani hidup kekristianan kita. Puji dan syukur. Tidak syain di jemaat betlehem to. Ya. Penting sekali kita memberi diri untuk dipimpin roh kudus. Mari kita secara bersama-sama dengan segala kerendahan hati kita. Kita mau memberi diri. Kita mau dipimpin oleh roh kudus. Sederhana dan gampang. Mari kita memulai mulai dari sekarang. Mulai dari hari ini. Kita berdoa. Kita rajin membaca firman Tuhan. Kita menerapkan firman Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Tidak cukup hanya untuk dikatakan. Tidak cukup hanya untuk dibicarakan. Tetapi ditampakkan dalam setiap perilaku pribadi lepas pribadi kita. Hidup yang dipenuhi oleh roh kudus adalah hidup orang-orang yang mau dikoreksi, mau ditegur, mau diarahkan apabila menyimpang langkahnya. Tidak cukup hanya untuk menggantungkan dan menggantungkan dan menggantungkan dan menggantungkan dan menggantungkan kita semua mau. Semakin hidup dipimpin oleh roh kudus, semakin kita memiliki kepekaan rohani. Jika kita rindu hidup dalam roh dan dipimpin oleh roh kudus, ambillah komitmen untuk mengisi hidup ini setiap hari dengan firman Tuhan. Demikian juga Yan Najoki Banua, rumah itu tidak cukup disapu sekali akan bersih selamanya. Ya, saya kira itu yang paling gampang kita pahami. Rumah disapu sekali tidak akan bersih selamanya. maka demikian juga lah bagaimana mengisi hidup kita di dalam rohan dan kebenaran tentu merupakan proses yang panjang. Harus diisi setiap hari harus kita mau bersedia dan memberi waktu. Ibu Bapak dan Saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, dengan terus-menerus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, para ludu kadipas sambayangan, di kuah. Kami rindu dipenuhi roh kudus dan senantiasa dipimpin roh kudus sehingga kami tidak salah arah dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. keinginan roh sebagaimana teman kita pada pagi hari ini hanya bisa timbul ketika kita intim dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. yang 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 tidak di dalam diri kita dan yang membuat kasih dan sukacita dan damai sejahtera kebenaran kemurahan kemurahan kesetiaan kebaikan kelemah-lembutan jadi jadi gampang kita dibaca orang-orang di sekitar kita. Pasti itu orang-orang yang dipimpin oleh roh kudus. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara aku yang sama dikasihi oleh Tuhan ketika hidup kita dikuasai oleh roh kudus tidak ada hukum apapun yang menentang keinginan roh. Dosa Adam membuat manusia kehilangan kemuliaan dari Allah. Gambaran Allah pada manusia rusak tercemar dengan dosa. Dampak dari dosa maka dari dalam hati manusia timbul segala pikiran yang jahat dan keinginan-keinginan daging. Ya itu betapa pentingnya kita dipimpin oleh roh agar tidak muncul keinginan-keinginan daging. Sehingga tidak mengherankan dan harus kita akui keinginan daging sekalipun tidak pernah diajarkan setiap manusia sudah bisa melakukannya. harus kita akui dan harus kita jujur itu. Dalam Markus 7 ayatnya yang ke-21 sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat percabulan pencurian pembunuhan saya kira jelas disitu. Belan nalan may ia motulan may pena anna tau sunt gak kadake ga salah kabukuan nak papatean. Ini menjadi perenungan bagi kita semua. Kita siap untuk dipimpin oleh roh kudus. tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus siap dan mau memberi diri agar hidup kita senantiasa seturut dengan keinginan roh. Tuhan memberkati kita. Amin.